Ini kita berangkat dari keyakinan bahwa tujuh terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan polnis penjara Sobih Duh. Bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan pembunuhan dan keperkosaan. Dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh A.F. dan D.D. Nah kesaksian A.F. dan D.D. inilah yang membuat mereka masuk penjara. Sehingga hari ini kami, ini sama teman-teman buat masyarakat hukum, Meradi, dan kemudian dari keluarga terpidana datang ke Magus Pori untuk kembali memuji kesaksian A.F. dan D.D. itu. Apakah kesaksiannya benar atau palsu. Untuk itu, ini adalah bagian dari cara kita membebaskan tujuh terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah P.G. Setiawan terbebas melalui perusahaan prakandilan di pengadilan negeri Bandung. Kalau kamu sudah berhasil melalui perusahaan prakandilan? Sebelumnya kan ditangkap bukan karena kasus pembunuhan, tetapi kasus membawa senjata tajam. Senjata tajamnya itu jenisnya mandau, bukan samurai. Dan kemudian di pengadilan itu mandau itu disebut samurai, yang pertama. Yang kedua, bahwa para terpidana kemarin menyampaikan pada kami, mereka ditangkap di depan SMP 11 oleh unit narkoba, dipimpin oleh Ipul Udiana. Waktu sekarang, mungkin waktu itu Ipda ya. Kemudian dimasukkan ke unit narkoba dan mengalami berbagai penyiksaan. Setelah itu mereka disodorkan berita acara yang harus ditandatangani. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa batu dan bambu yang disebut di pengadilan adalah balok, padahal itu bambu, itu disiapkan oleh saudara Jaya dan saudara Sudirman. Yang waktu itu disuruh nyari bambu dan batu untuk sebagai alat bukti. Nah kemudian yang berikutnya adalah saya mengajak pada semua, kita ini sekolah, rata-rata S1, S2, dan S3, bahkan mungkin banyak yang profesor. Kita ini hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan, namanya Linda. Kemudian Linda direkam oleh Ibu Vina, kakaknya Vina. Kemudian diserahkan ke Ipul Udiana. Linda itulah yang menyampaikan bahwa ada pemerkosaan dan pembunuhan oleh 11 orang. Dan kemudian itu orang kesurupan, nyampe ke 11 orang. Kemudian tiga orang yang dinyatakan BPO itu dan dua orang didelet ya, dianulir oleh Vilda Metro Jaya, Vilda Jabar, Itu berdasarkan keterangan Sudirman yang sekolahnya 17 tahun baru lulus SD. Artinya tidak naiknya 4 kali. Dan kita tahulah Sudirman tidak memiliki kapasitas, daya pikir yang cukup untuk memberikan penjelasan hukum yang berakibat pada terpenjaranya orang lain. Dan Sudirman saya yakin kalau ditanya hari ini beda lagi. Sudah inkar kan memang proses hukumnya sudah dijalani. Saya saya katakan hukum formalnya kan sudah inkar. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum sustansial dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang namanya PK. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya. Dan laporan ke Mabes Kori bagian dari upaya PK hukum kita. Kita hari ini tidak memiliki tujuan untuk mempidanakan orang. Tidak memiliki tujuan untuk mempenjarakan orang. Kita punya tujuan untuk membebaskan orang. Nah kemudian menuju arah pembebasan itu harus melalui proses seperti ini. Karena ini jalan yang terbaik menuju pembebasan. Dan kemudian yang berikutnya adalah apa yang kita cari? Yang kita cari adalah rasa keadilan masyarakat. Yang bersalah harus dinyatakan bersalah. Dan yang tidak bersalah harus dibebaskan. Kemudian agar tidak terjadi simpang siur yang terus-menerus berkembang di masyarakat. Sebaiknya Mabes Kori meskipun putusan hukumnya belum berubah karena kita baru mengajukan PK tetap harus melakukan penyelidikan. Di antaranya investigasi yang dilakukan Mabes Kori adalah menentukan apakah peristiwa Eki dan Pina ini peristiwa pembunuhan atau peristiwa kecelakaan. Nah ini yang harus segera dilakukan oleh Mabes Kori. Saya pikir Mabes Kori memiliki kemampuan menganalisis peristiwa ini secara baik. Karena apa? Karena tahun 2016 itu belum jadul. Masih tahunnya adalah tahun digital. Handphone-handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana. Sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains. Kemudian yang berikutnya, juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa dua. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan, buka CCTV-nya Indomaret. Karena posisi mereka, SMP11 itu di sampingnya ada Indomaret. Kalau kemudian CCTV terjadinya peristiwa kematian Eki dan Pina, itu kan ada di playover. Kemudian dari sisi letak geografis, saya juga ada pertanyaan besar dari saya. Pertanyaan besarnya adalah, peristiwa Eki dan Pina meninggal itu di playover berada di posisi kabupaten Cirebon. Tetapi, kenapa ditangani oleh Porresta Cirebon? Ini juga pertanyaan yang meski dijawab sebenarnya dari sisi aspek SOP penanganan yang harus dilakukan. Itu saja pernyataan dari kami. Semoga pelaporan ini adalah pelaporan yang akan segera ditindaklanjuti. Dan hari ini, Bares Kim Mabres Pori menjawab keraguan publik. Apakah paru diana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata, Bares Kim Mabres Pori menerima dan akan memproses. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri, kepada Pak Kapolri, atas upayanya membuka kasus ini seluas-luasnya, agar masyarakat kita bisa mendapatkan keadilan yang terbuka. Kita hari ini tidak ngomongin tes DNA. Ini kan karena nanti merancui pelaporan di Bares Krim. Jadi fokus hari ini adalah fokus melaporkan paru diana ke Mabres Pori. Dalam bahasa sederhananya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Semacam ya bentuk pengantian yang dialami oleh klien kami dari mulai injak-injak, kemudian pemukulan, kemudian gembok, dikenakan kepala sampai pecah kepalanya, dan lain sebagainya. Ya itulah yang menurut saya hari ini masih ada hal seperti itu gitu ya. Tapi kita lihat nanti kita uji, kita uji aja nanti oleh penyidik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya tadi juga ada yang bilang bahwa ini terpidana ini suruh minum air kencing segala kan, kan ini hal-hal yang sebetulnya udah di luar kemanusiaan lah ya. Jadi saya pikir laporan ini baru dugaan, ya kami minta untuk penyidik atau untuk Polri untuk membedah ini semuanya. Karena masalah ini tentu dengan rangkaian laporan yang kami lakukan, itu semua akan menjadi nopum buat kami. Jadi disini gak ada unsur balas dendam, tapi kita mendudukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Baik, yang jelas, yang pertama terkait dengan kegiatan hari ini, kami tentunya menyambut baik RAKORWAS yang dilaksanakan oleh Komponas dan Polri. Dan ini menjadi komitmen kami juga, Polri, bahwa yang namanya transformasi digital ini menjadi kebutuhan. Dan tentunya Polri sebagai organisasi yang kami tidak ingin menjadi organisasi yang stagnan, sehingga kami membuka ruang dan kami tidak antikritik untuk memwujudkan Polri yang modern, sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan saya kira kita bekerjasama dengan Komponas khususnya selaku pengawas eksternal, dan juga tidak hanya itu, seluruh stakeholder terkait yang memiliki kewenangan untuk pengawasi dan memberikan masukan Polri, tentunya kami buka ruang sebesarnya untuk memberikan masukan, termasuk juga masyarakat. Karena saya kira saat ini fenomena masyarakat menjadi bagian dari citizen journalism, saya kira ini menjadi fenomena baru yang tentunya membuat Polri harus bisa beradaptasi dengan cepat. Terkait dengan beberapa pertanyaan, kasus yang ada, yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Pada Eskri, terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, program kita turunkan, irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Terima kasih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.